Halo guys, balik bersama gue Alvin di video kali ini kita bakal mencari senjata rare atau senjata bintang 5 lagi cuy ya di kesempatan kali ini gue bakal mencari senjata rare nya si Okuni cuy kita langsung aja ke story nya ada di woman of war dan kalian pilih stack terakhir atau stack kelima cuy ya gracia quest for freedom untuk difficult nya minimal hard nightmare juga boleh Hai dan ini penampakannya tteh Okuni tteh Okuni endai baju yakuza endai ini bagus ini sih satu lagi gue bawa ke memori Yagyu ya ingat cuy karakter secondary disini sangat berperan penting untuk misi objektifnya bintang 5 si Okuni ini cuy ya ntar sini ada skill baru oke gue bakal jelasin sedikit disini pak untuk si Okuni ini time limited 8 menit harus dibereskan dalam waktu kurang 8 menit buat ngetrigger senjata bintang 5 objektifnya untuk darahnya ini pak harus diperhatikan sekali ya di atas 70% atau minimal 70% lah untuk killshainnya no limit officernya no limit aliansinya no limit jadi dua-duanya bisa ngerjain questnya tapi emang ini questnya harus berdua sih pak saya bakal bisa beres kalau sendiri yang waktu 8 menit dan kita langsung mulai ke battle-nya nanti untuk rincian misinya gue tulis di kolom deskripsi aja pak oke pertama di secondary kalian kalian langsung suruh hajar Motoyasu Mori nah ini kita maju kita hajar langsung sistem barirnya pak ya disini ada objektif kita langsung ajar karena disini harus cepet pak ya jadi sering-sering pakai spirit kalau punya cukup suabe rest disini maju lagi oke dua beres bisa satu lagi nih pak duh gua lupa gak punya musuh pak oke setelah disini beres kalian pindah ke secara terseken dari kalian sih tunggu ya bentar tunggu spiritnya hilang gua lupa disini belum inian musuhnya tadi belum penuh pak oke langsung kalian pindah ke secondary si Okunyu ini suruh hajar stand barriernya aja disini lagi-lagi kita harus pakai spirit pak untuk mempercepat oke mati satu kalian lanjut maju lagi ke depan ini gak ada aduh gua lupa kalau lagi spirit gak bisa ini ya kalau lagi spirit gak disana sudah pak dan keluarga kita beres itu Hai itu jauh banget lagi orangnya Terus memakai skill aja disini pak Rasulnya Oke 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 setelah ini beres pindah lagi ke Okuni secondary nya kalian suruh tunggu di mana ya di sini boleh pak nah hajar-hajarin dulu scan barirnya buat nuklir disini kita disuruh ngelur Pak ya jadi kalian jangan kaki aja ini Pak sampai depan oke setelah dia masuk ke sini kalian langsung ajar bisa oke setelah beres si Okuni ini kalian suruh tunggu di bawah kita langsung kelari yang 200 nih sekaligus disini ada bonus okus kalau masalah nah ini dia kalian langsung hajar-hajarin nanti nanti kalau yang di dekat of Unie nya udah spawn kalian hajar juga ya ntar gua agak agak lupa disini okei okei setelah ini beres si apa menemori nya kalian suruh tunggu di sini juga salah satu bonus ya jadi kayak obaya kawa kalian langsung bunuh aja nih kita bisa ditunjukin main aja wahlah gua terlewat pak salah 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 kita mundur dulu harusnya ya apa-apa nggak apa-apa kayaknya ini udah kita beresin lah oke setelah kalian kini beres kita pindah lagi harus terus sekendar kalian tuh ya gua lupa-lupa inget anjay tapi ini waktunya cukup kalau nggak cukup berarti video ini nggak ada kok ini selesai hujan ya setelah ini beres kalian naik kuda langsung maju ke sebelah kiri Mapa ini kita nggak ngelarin sininya dulu ya kalian masuk dari yang sini misalnya gue nih nah disini ada dua objektif misi yang harus di direction lagi tuh ini masuk ke bonus kita keluar kita langsung pakai spirit aja Pak eh gua beres kalian hajar yang satu lagi jadi pintunya bakal terbuka harusnya di sini bisa si okuninya kalian tindakin ke ini deh inget saya agak-agak lupa juga Pak monop nanti di sini bakal nge-trigger musuh lagi atau disini objektif isinya deh kalau nggak salah deh Pak Oh ya bener kalau kalian berhasil ya ini kalau terkirinya objektifnya objektif tijata bintang lima nya si okunis kebunuh lima aliansi deh kalau nggak salah jadi setelah ini beres kalian tinggal langsung ke okunis dia akan rewatnya kotak senjata jasih Hiroshimazu dan aliansinya di sini harus cepet ya jadi pas kalian ulti beres pindah lagi ke karakter sekundari kalian soalnya kalau nggak cepet keburu hilang dia Pak tapi disini detiknya lumayan lama sih pokoknya kalau udah kedip-kedip tandanya dia mau menghilang lah intinya cuma di sini kayaknya dikasih waktunya agak lama dan kalau udah beres selirnya warna biru kayak ya kalau dari sini udah bonus objektif aja nih Pak sama objektif oke itu yang belum dikerjain sisanya udah mulai blipet nih ngomongin cu nah si okunis ini kalian suruh tunggu di sini Pak untuk nge-trigger objektif bonus terakhir ya jadi disini lebih banyak pakai karakter sekundari sih tapi ini jangan dikelarin dulu Pak kalau mau nge-trigger bonus objektifnya mungkin dia 10-1 atau 1-1 boleh Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe Senjata siapa lagi yang bakal kita cari Kita tunggu di video selanjutnya ya Bye bye